Untuk menjadi orang yang hebat, kita harus melalui proses jatuh bangun. Saat ujian datang silih berganti, jangan bersedih. Itu bagian dari proses yang harus kita lalui agar tercipta kehidupan yang lebih bermutu. Kuat dan sabar saat menanggung derita adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bermakna. Untuk hidup yang lebih bermartabat, tidak selalu dikelilingi oleh sesuatu yang nikmat. Diperlakukan rasa sakit, perasaan tak nyaman, hinaan, dan segala derita yang terkadang datang tanpa kita undang. Itulah proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan saripati kehidupan. Waspadalah saat hidup Anda ayem tentrem, alias nyaman, tenang, dan tak ada cobaan. Boleh jadi kondisi seperti itu adalah awal dari menurunnya kehidupan Anda. Bila hidup diibaratkan bersepeda, saat Anda tak perlu mengayuh, itu pertanda jalan sedang menurun. Namun, bila Anda harus mengayuh, itu pertanda kehidupan Anda sedang menanjak menuju puncak. Bila ternyata cobaan tak kunjung datang, buatlah kegiatan yang bernyali dan menantang. Ada resiko gagal dalam kegiatan itu, tapi juga ada manfaat besar yang bisa Anda peroleh bila kegiatan itu berhasil. Percayalah, bila kita sering menghadirkan kegiatan yang menantang, hidup semakin ringan. Sebaliknya, bila kita sering menghindari tantangan, hidup akan stagnan dan membuahkan derita di hari kemudian. Dan Anda tidak akan menemukan saripati kehidupan bila tidak sabar saat menghadapi proses kehidupan.